Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan melanjutkan untuk nomor soal 13 Karena soal 11 dan 12 adalah sangat mudah Jadi kita akan melewatinya saja Untuk donatangkuman kalian bisa lihat di www.lequinout.blogspot.com Untuk nomor 13 adalah materinya perbandingan suhu Suhu badan maulana adalah 35 derajat celcius Perbandingan suhu pada termometer celcius terhadap reamur adalah 5 berbanding 4 Tentukan suhu badan maulana Titik-titik derajat reamur Diketahui suhu badan derajat celcius sama dengan 35 derajat celcius Celcius berbanding reamur sama dengan 5 berbanding 4 Yang ditanyakan adalah suhu badan derajat reamur Jawab Suhu badan derajat celcius dibagi suhu badan derajat reamur Sama dengan celcius dibagi reamur 35 dibagi suhu badan derajat reamur Sama dengan 5 per 4 Ini bisa kita kali silang menjadi 35 dikali 4 Sama dengan 5 dikali suhu badan derajat reamur 140 dibagi 5 Sama dengan suhu badan derajat reamur Maka suhu badan derajat reamur adalah 28 derajat reamur Jadi suhu badan maulana adalah 28 derajat reamur Untuk soal nomor 14 Materinya adalah bruto neto dan tara Soalnya Jika suatu karung beras memiliki bruto 5 kg dan tara 500 gram Tentukan neto karung beras tersebut Ditanyakan adalah neto Jawab Rumusnya Neto sama dengan bruto dikurang tara Dimana neto sama dengan 5 kg dikurang 0,5 kg Neto sama dengan 4,5 kg Jadi neto karung beras adalah 4,5 kg 15 Materinya adalah perbandingan Busanti membantu korban penjana alam di Banten sebanyak 75.750.000 rupiah Dan Bu Harni menyumbangnya 1.250.000 rupiah Maka perbandingan bantuan Busanti dan Bu Harni adalah Yang ditanyakan adalah perbandingannya Busanti berbanding Bu Harni Dimana Bu Harni 750.000 berbanding Yang Bu Harni 1.250.000 rupiah Diperkecil menjadi Dibagi 5 75 berbanding 125 75 per 5 berbanding 125 per 5 Maka hasilnya 75 per 5 adalah 15 Sedangkan 125 dibagi 5 adalah 25 Masih bisa diperkecil lagi dengan dibagi 5 Menjadi 3 berbanding 5 Jadi perbandingan bantuan Bu Santi dan Bu Harni adalah 3 berbanding 5 16 Perbandingan senilai Soalnya Untuk membuat 15 buah kue diperlukan 30 kg Jika akan membuat 8 kue Maka diperlukan gula sebanyak titik-titik kilogram Diketahui Kue pertama adalah 15 buah Gula pertama 30 kg Kue kedua 8 buah Yang ditanyakan adalah gula yang kedua Jawab Pertama kita buat dulu tabelnya Kue dan gula Kuenya 15 buah Gulanya 30 kg Kuenya 8 buah Gulanya Y kg Rumusnya jadi Kue pertama dikali gula kedua Sama dengan Kue kedua dikali gula pertama 15 kali Y Sama dengan 8 dikali 30 15 kali Y Sama dengan 240 Y sama dengan 240 Dibagi 15 Y sama dengan 15 Jadi untuk membuat 8 buah kue Maka diperlukan gula sebanyak 16 kg Sekarang 17 Soal Materinya adalah perbandingan berbalik nilai Seorang pemborong bangunan rumah dapat memperkirakan Selama 2 bulan Dengan sebanyak kerja 30 orang Pemilik rumah itu menginginkan jadi dalam waktu 20 hari Maka pekerjaan harus selesai sebanyak Diketahui Waktu pertama adalah 2 bulan Waktu Kesat Waktu pertama harus dirubah dulu menjadi hari Maka 2 dikali 30 hari Sama dengan 60 hari Pekerja pertama adalah 30 orang Waktu kedua Adalah 20 hari Ditanyakan adalah pekerja Kedua Jawab Kita buat tabelnya lagi Waktu Pekerja Dipisah Untuk waktu 60 hari Dibutuhkan 30 orang pekerja Untuk waktu 20 hari Dibutuhkan Y Orang Maka rumusnya Waktu Dikali Waktu pertama Dikali pekerja pertama Sama dengan waktu kedua Dikali pekerjaan kedua 60 dikali 30 Sama dengan 20 Dikali Y 1800 Sama dengan 20 Dikali Y Y Sama dengan 1800 Dibagi 20 Maka Y Sama dengan 90 Jadi Pekerjaan Selesai 20 hari Dibutuhkan 90 orang pekerja Nomor 18 Dengan materi yang perbandingan Bila A Dibanding B Sama dengan 3 Dibanding 2 Maka Perbandingan 3A Plus 5B Terhadap 3A Min 2B Adalah Diketahui A banding B Sama dengan 3 Berbanding 2 Yang ditanyakan adalah 3A Plus 5B Berbanding 3A Min 2B Kita ganti saja A nya menjadi 3 Dan B nya menjadi 2 Maka 3 Dikali 3 Ditambah 5 Dikali 2 Berbanding 3 Dikali 3 Dikurang 2 Dikali 2 Menjadi 9 Plus 10 Berbanding 9 Dikurang 4 Maka 19 Berbanding 5 Jadi Perbandingan 3A Plus 5B Terhadap 3A Min 2B Adalah 19 Perbanding 5 19 Soal Bila jumlah Kelereng Rudy 56 buah Dan perbandingan Kelereng Rudy Dan Sandi Adalah 4 Banding 7 Maka Jumlah Kelereng Sandi Adalah Yang ketahui Jumlah Kelereng Rudy Adalah 56 buah Rudy Berbanding Sandi Sama dengan 4 Berbanding 7 Yang Tanyakan Adalah Jumlah Kelereng Sandi Jawab Perbandingan Rudy Dibagi Perbandingan Sandi Sama dengan Kelereng Rudy Dibagi Kelereng Sandi 4 Per 7 Sama dengan 56 Ini dikali Silang Dimana Kelereng Sandi Kali 4 Per 7 Kelereng Sandi Dikali 4 Per 7 Sama dengan 56 Kita Kalikan Silang Lagi Yang Semula Menjadi 4 Per 7 Dibaik Menjadi 7 Per 4 Kelereng Sandi Sama dengan 56 Dikali 7 Per 4 Sama dengan 14 Kali 7 Coret 56 Dengan 4 Maka Kelereng Sandi 14 Dikali 7 Sama dengan 98 Jadi Jumlah Kelereng Sandi Adalah 98 20 Untuk Terakhir Soal Pilihan Ganda Materi Perbandingan Dengan Soal Hasil Perbandingan Dari 1 Per 8 Berbanding 3 Per 4 Berbanding 5 Per 6 Adalah Diketahui 1 Per 8 Berbanding 3 Per 4 Berbanding 5 Per 6 Yang Ditanyakan Adalah Hasil Perbandingan Terkecilnya Jawab 1 Per 8 Berbanding 3 Per 4 Berbanding 5 Per 6 Dikalikan Saja Semuanya Jadi 1 Kali 8 Per 8 Berbanding 3 Dikali 8 Per 4 Berbanding 5 Dikali 8 Per 6 Maka 8 Per 8 Berbanding 24 Per 4 Berbanding 40 Per 6 Kalau 8 Per 8 Menghasilkan 1 Dan 24 Per 4 Menghasilkan 6 Untuk 40 Per 6 Kita Bagi 2 Dulu Menjadi 20 Per 3 Untuk Selanjutnya Kita Kalikan Lagi Karena Yang 20 Per 3 Masih Ada 3 Di Bawah Dikalikan 3 1 Dikali 3 Berbanding 6 Dikali 3 Berbanding 20 Per 3 Dikali 3 Maka Hasilnya 3 Berbanding 18 Berbanding 20 10 Adalah Hasilnya 2 1 2 1 2 1 3 3